Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya Para peternak di Indonesia Maupun para pemirsa AgroTV Yang ada di luar negeri Saya sekarang sudah bersama Mas Korim Mas Korim ini adalah biasa Menjadinya resumber di AgroTV Kali ini kita bincangnya juga santai-santai aja Apa kabar Mas Korim? Baik-baik saja Alhamdulillah Sehat kambingnya Sehat badannya Sehat ekonominya Itu juga harapan saya Kepada kalian semuanya Tetap bersemangat Tetap berbahagia gitu Hidup ini harus dinikmati dengan bahagia Ikuti terus bincang-bincang kami Dengan Mas Korim di AgroTV Berbagi sukses dari orang sukses Mas Korim Sekarang di kandangnya yang disini Saya akan tahu Anda punya beberapa kandang Tapi saya sering kesini Kandangnya yang disini ini hari ini berisi berapa ya? Sementara cuma isi 35 ekor Kalau ikut ekor ada jenis Jenis Yang dihitung itu dia berharap penghasilan Saya beternak kambing 10 ekor 5 ekor dengan harapan dari hasil kambing itu bisa menutup kebutuhan hidup sehari-hari Bisa menyekolakan anak Ya bisa apa saja lah untuk kebutuhan sehari-hari Itu kalau 5 ekor 10 ekor itu menurut sampean itu murni berterna Apa bisa untuk hasilnya untuk menutup kebutuhan itu? Kalau gini, kalau 10 ekor ya kalau buat harian ya belum bisa itu Kalau 10 ekor itu belum mampu memenuhi kebutuhan Masalahnya 10 ekor gampang-gampang kan yang itu hitungannya gimana? Misalnya 10 ekor, babornya 9, terus pecatannya 1, terus hamil misalkan, semuanya hamil Itu kan masih menunggu waktu untuk mendapatkan uang kan ya? Iya, nunggu lama itu kalau nunggu hamil, melahirkan itu masih lama itu Nunggu 5-6 bulan Prosesnya, iya 6 bulan Masa 6 bulannya baru lahir Baru lahir itu nanti nunggu lagi Nunggu lagi dewasanya Nggak bisa itu kalau kehidupan sehari-hari nggak bisa itu Buat celengan aja kalau gitu Buat investasi Inventasi itu bisa Ya kita bisa bekerja di Lain Masih belum bisa ya? Belum bisa Jadi begini ya Beternak itu Pertama harus mencintai dulu Mencintai hewannya dulu Jangan mencintai keuntungannya dulu Banyak orang kan begini Orang itu, untungnya berapa sih beternak melihat di Youtube orang beternak itu sukses kemudian dia ikut beternak Tetapi karena dia tidak mencintai hewan Tidak mencintai hewannya Hewannya sakit Jadi dibiarkan saja Ya Hewan makannya Nggak full Nggak terjamin Juga dibiarkan saja Akhirnya putus asa ya? Putus asa Kalau hewan itu sepertinya Orang pak Misalnya Hewan kambing itu Kalau dikasih makan penuh Gemuk Nggak Perhitungan Apa jualnya itu bisa mahal Kalau ngasihnya Pakan itu masih Separangan lah Kayak orang Apa? Sakmaunya itu Itu Kambingnya itu Nanti hasilnya itu Nggak bisa Mahal Kalau Berkualitas ya Berkualitas itu Iya Mencintai Binatang Binatangnya itu Sepenuh hati Nanti Sebaliknya Hewan itu Akan membalas budi Balas budi Sama orangnya itu tadi Iya Jadi beternak itu Yang pertama adalah Kita harus mencintai kambing dulu Jadi soal keuntungan Ya kita tetap lah Namanya bisnis itu Tetap di Kita butuh Kulnya itu kan Butuh keuntungan kita Tetapi kalau kita Cuma mikir keuntungan Itu nggak usah beternak Taruh aja uangnya Di Cakorim Gini aja ya Itu investasi Inventasi Nggak repot-repot Jadi Jadi ada sininya sendiri Mas Cakorim ya Iya Berarti intinya Kalau kambing 10 ekor 20 ekor Belum bisa memenuhi Belum bisa Caranya Agar bisa memenuhi Kebutuhan Caranya Kalau misalnya Satu hari Satu bulan Bisa menghasilkan Gini pengalaman saya Beli aja Betina Berapa itu Empat Buat Kelengan Lainnya Jantannya aja Yang apa Kayak Kecil-kecil aja Belinya Umur berapa Umur-umur Umur 6 bulan Apa 7 bulan Kalau domba Kalau domba 1.300.000an lah Kita cari Juru domba aja Yang domba aja Yang gampang Yang gampang Misalnya Nanti ada orang Cari buat Akeko Apa Diternak Apa Teman-teman Peternak itu Butuh bibitan Dijual aja Untung-untung Satu 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 ekor itu 100-200 Dilempar aja Nanti Dimasukkan lagi Beli 10 lagi Apa 5 lagi Baru nanti Dikualkan lagi Itu caranya Nanti mesti kita beli Yang jantan tadi ya Yang jantan Betina tadi kan Betina Biarkan aja Dikandang Buat Apa itu Inventasi aja Nanti Melahirkan Beranak Itu kalau Nanti Petani Misalnya Musim-musim hujan Kan banyak Orang yang Apa itu Butuh Ternakan Cari pasti Cari Yang Ada Anaknya Apa yang Bunting Dilempar aja Dijual Untung Berapa 200 300 Dijual Nanti beli lagi Yang putarannya itu Yang Yang Jantan Yang Pasti itu Yang jantan tadi Yang buat Putaran itu Misalkan Nggak ada yang beli Kan nggak apa-apa Dipelihara dulu Ya Nggak apa-apa Tambah Bagus itu Malah Besar Tambah besar Tambah bagus Untungnya Tambah banyak Itu Jadi begini ya Saya Saya simpulkan Cak Kori Ini kalau Membeli pejantan Misalkan umur 4-5 bulan Meskipun Cuma satu hari Di kandang Ada teman Peternak Datang Atau orang datang Cak saya mau beli Boleh gak Boleh Ya Saya Bolehkan itu Malah Yang penting Untung Yang penting Untung Itu Jadi Nggak Nggak Disimpan Dirawat Sampai Berapa bulan Nggak Itu Ya Maka Kandangnya Ini kadang Penuh Kadang Kosong Kadang Saya lihat Disini Berarti Tidak harus Disimpan Gitu Nggak 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 Disimpan Ya Dipelihara Nggak Jual Beli Nanti Ada Orang Yang Beli Dijual Nanti Beli Lagi Dibawanya Kalau beli Untungnya Masuk Saku Modalnya Buat Beli Lagi Itu Daranya Beternak Kambing Seperti Anda Lakukan Ini Beda Dengan Beternak Burung Ya Ya Beda Beda Kalau Burung Hobi Kalau Burung Itu Makannya Ngasih Makannya Setiap Hari Tapi Untungnya Kan Nggak Itu Nggak Ada Nggak Imbang Sama Pakannya Dinik Mati Dulu Kalau burung Itu Kalau Kambing Misalnya Wah Ini Bagus Kita Lihat Nanti Dibesarkan Dulu Anaknya Masih Eman Kalau Dijual Tidak Harus Begitu Ya Ya Kalau Misalnya Kayak Pikiran Bisnis Nggak Nggak Seperti Itu Kalau Untung Banyak Ya Dilempar Nanti Dibelikan Gitu Beda Lagi Kalau Orang Yang Apa Hobi Sama Kambing Itu Beda Untuk Kontes Untuk Kontes Itu Dibelihara Sampai Besar Bisa Melihat Sambil Rokokan Menuh Kopi Tidak Senang Ya Buat Hiburan Buat Hiburan Kalau Anda Enggak Begitu Kalau Saya Seperti Orang Jual Beli Kambing Jadi Jadi Intinya Beternak Kambing Ini Juga Di Imbangi Dengan Jual Beli Itu Baru Bisa Berputar Uangnya Tadi Ini Sampaian Ini Tanya Ini Rata-rata Satu hari Bisa Jual Berapa Kalau Satu hari Kalau Saya Itu Satu Sampai Dua Ekor Pasti Kadang-kadang Tiga Lima Itu Berarti Enggak Susah Untuk Menjualnya Kalau Jualnya Itu Kadang-kadang Susah Kadang-kadang Enggak Kalau Jual Itu Susahnya Gimana Susahnya Kalau Sama-sama Yang Beli Itu Sama-sama Belantiknya Temen Waduh Itu Mepet Keuntungannya Mepet Ganti Bensin Ganti Bensin Aja Kalau Dimahal Ditinggikan Harganya Sudah Tahu Pasaran Di Pasar Itu Lebih Baik Itu Dibeli Orang Tani Untuknya Banyak Itu Tuk Tidak Pernah Nyantol Ya Semua Apa Itu Semua Bisnis Itu Pastilah Sama-sama Teman Itu Ada Pasti Itu Semua Peternak Itu Pasti Kendalanya Disitulah Tapi Bisa Diatasi Bisa Diatasi Itu Tidak Terlalu Besar Terlalu Besar Pernah Kambingnya Kena penyakit Kemudian Mati Atau Dicuri Orang Atau Dimakan Kalau Kambing Kambing Keracunan Yang Banyak Itu Sering Terjadi Keracunan Makan Kulitnya Singkong Tidak Saya Cuci Tidak Direndam Waktu Itu Ada Acara Pernikahan Ponaan Saya Sibuk Dikasih Kulit Singkong Saya Dikasih Cucing Dikeringkan Langsung Saya Kasihkan Kambingnya Malamnya Paginya Itu Kembong Semua Ada Yang Mati Ada Yang Kembong Ada Sekitar Sepuluh Sepuluh Ekor Sepuluh Kali Anggap Dua Juta Sepuluh Harga Per ekor Dua Juta Dua Juta Dua Juta Iya Semangat Terus Itu Pengalaman Itu Harus Usaha Itu Sering Kadang-kadang Kayak Itu Mulai Nyetok Hari Besar Hari Raya Besar Itu Juta Kambing Mulai Kepadatan Tempatnya Ini Kadang-kadang Itu Dinja-inja Sama Temannya Itu Mati Satu Apa Dua Gitu Sering Itu Tapi Gak masalah Yang namanya Usaha Pasti Ada Gantinya Kalau Gak berani Resiko Jangan Usaha Iya Tapi Suatu Saat Resiko Itu Akan Dibalas Atau Diganti Sama Tuhan Pasti Itu Diganti Itu Pak Iya Pasti Itu Enggak Rugi Itu Enggak Bisa Pasti Besok-besoknya Itu Diganti Sama Tuhan Mas Pesan Kepada Para Peternak Bagaimana Agar Peternak Itu Peternak Kambing Ya Tertama Pemula Untuk Persiapan Mental Atau Persiapan Menyenangi Bisnis Perkambingan Ini Pesannya Apa Ya Kalau Peternak Kambing Itu Jangan Cepat Putus Asa Satu Yang Yang Dua Kalau Peternak Itu Jangan Cuma Ngarit Kasih Makan Kambing Diam Di rumah Jangan Gitu Gini Kalau Ada Setelah Rumput Apa Itu Sudah Selis Semua Baru Keteman Cari Info Apa Sama Peternak Itu Di Sana Ada Tempatnya Di Warkop Di Kandang Orang Orang Peternak Itu Ya Itu Solusi Gimana Caranya Kambing Supaya Gemuk Tidak Mencret Tidak Cacingan Itu Pasti Ada Solusinya Nanti Kadang-kadang Gini Pak Misalnya Kambing Saya Itu Kembung Tidak Bisa Sembuh Sama-sama Teman Itu Biasanya Membutuhkan Buat Hajatan Apa Buat Apa Itu Dibeli Itu Manfaatnya Gitu Jadi Tidak Sampai Dibiarkan Mati Tidak Sampai Dibiarkan Mati Untungnya Begitu Ya Untungnya Gitu Atau Gini Kadang-kadang Ada Pertukaran Kambing Atau Jual Beli Kambing Nah Itu Bisa Itu Misalnya Saya Butuh Kambing Jantan Di rumah Kan Ada Betina Saya Tukarkan Sama Peternak Lain Itu Itu Bisa Tukar Tambah Bisa Jadi Banyak Untungnya Banyak Untungnya Kalau Teman Banyak Untungnya Banyak Jadi Tidak Harus Berdiam Di rumah Jangan Diam Di rumah Kalau Diam Di rumah Pengalaman Tidak Ada Bisa Maju Jadi Tetap Semangat Para Peternak Terutama Pemula Semangatnya Tetap Tinggi Harus Tetap Tinggi Harus Punya Target 1,2,3 Tahun Kambing Kita Akan Semakin Bertambah Banyak Jangan Sampai Putus Asa Kalau Peternak Semangat Terus Terus Terima 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 Sudah Menonton Video Ini Salam Sihat Dan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi